Berdasarkan penelitian yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan fiber dalam jangka panjang itu sangat aman, tidak ada masalah, dan justru dapat mengatasi obesitas, penyakit kronis, ataupun penyakit metabolik lainnya. Sehingga yang utama kita harus mengetahui kandungan fiber yang baik agar kita tidak salah mengkonsumsi, apalagi fiber ini kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih telah menonton! 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 Kandungan fiber yang baik agar kita tidak salah mengkonsumsi apalagi fiber ini kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang Baiklah semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat Jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan loncengnya Sampai ketemu lagi di jurnal tips dan Q&A Dr. Ika berikutnya